halo halo guys sekarang saya mau nyari daun orang hari daun orang hari biasanya tumbuh liar saya melihat disini ada daun orang hari nah itu dia daun orang hari tumbuh liar biasanya di ada di sawah-sawah juga dan di tempat yang seperti ini di tempat yang biasanya ada airnya ah dia tumbuh ini daun orang hari seperti ini guys nah ini saya cabut oh 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 Ayo ini guys Ayo ini guys Ayo ini guys iya ini ulang hari ini bunganya kita kumpulin biar banyak saya cari lagi nah ini dia guys saya sudah dapat daun orang aring lumayan segini lumayan banyak daun orang aring biasanya tumbuh di antara ini saluran air seperti ini ditumbuh di pinggir-pinggir disini saya suka menemukan daun orang aring di sekitaran sini dan ada juga tumbuh di daerah sawah pinggir-pinggir sawahnya itu yang diantara airnya itu saya suka tertumbuh karena daun orang aring ini tanaman liar dia tumbuh di alam di lingkungan yang seperti tadi saya jelaskan oke kita cuci dulu daun orang aring ya lalu kita proses menjadi minyak urang aring nah ini nih guys daun orang aringnya yang tadi sudah saya besikan jadi ini lumayan buat sekali pemakaian oke langsung saja kita olah oke sekarang lanjut ke proses pengolahan pertama kita siapkan alat penumbuh untuk menghaluskan daun orang aring dan nanti akan kita ambil saringnya atau air hasil dari penumbuhan daun orang aring oke yang kita prosesnya itu hanya hanya daunnya saja ya hanya daunnya saja nanti setelah daunnya sudah diambil dan kita tumbuh nanti kita pelas dan saring air atau sari dari daun orang aring kita masukkan daunnya saja ke alat penumbuh nanti kita tumbuh disini nah sudah guys sudah daunnya sudah saya ambil dan masukkan ke alat penumbuh disini ini lumayan banyak lah kalau segini ini kita singkirkan saja karena ini sudah selesai dibersihkan daunnya sekarang lanjut ke proses penumbukan kita tumbuh sampai daun orang aring ini halus dan lembut sampai mengeluarkan cairan ekstrak dari daun orang aring ini sudah guys ini sudah saya tumbuh dan saya haluskan ini sudah cukup halus lalu kita langsung saja kita saring dan peras sari dari daun orang aring ini kita siapkan wadahnya dan saringannya kita renov rains kita tengah kita rebut fokus kita cairan kita 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 oke guys ini sari dari daun orang aring segini lumayan buat buat pemakaian kalau saya untuk pemakaian perawatan rambut dan jenggot atau brewok cukup kalau untuk saya satu kali pemakaian karena ini berbahan dari daun orang aring alami dan tidak memakai bahan pengawet jadi diusahakan untuk minyak orang aring ini jangan disimpan terlalu lama jadi diusahakan sekali diproses penyaringan misalkan langsung dipakai dan tidak melebihi 24 jam jika tidak disimpan di memari pendingin atau kulkas kalau disimpan di kulkas itu bisa sampai dua hari atau tiga harian lebih bagus langsung pakai aja sih biar biar bagus dan masih segar selamat menikmati oke guys sudah saya aplikasikan ke rambut dan juga ke brewok saya minyak orang aring sangat bagus untuk perawatan rambut juga brewok daun orang aring atau ekstrak dari daun orang aring bisa menghitamkan rambut menebalkan rambut juga merawat rambut termasuk brewok juga bisa cepat menghitamkan brewok-brewok yang yang masih halus atau pelus dan bisa merawat brewok kita agar brewok kita tidak tidak gampang rontok atau menjadi lebih kuat lagi juga bisa menghilangkan uban-uban uban-uban rambut atau uban-uban brewok yang yang diakibatkan oleh pemakaian obat-obat penemuk brewok contohnya minoksidil yang mengandung alkohol tinggi jadi bila brewok beruban bisa kita hilangkan uban itu dengan cara memakai minyak orang aring secara rutin Oke sekian terima kasih telah menonton video ini semoga video ini bermanfaat bagi kalian sampai jumpa di video berikut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati